Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan dengan saya Fina Nurung Bumina disini saya akan membacakan materi bab satu menghantar pendidikan Pancasila pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan kerencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar menghantar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program masing-masing selain itu mahasiswa diharapkan mampu memberikan konstribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta memperimplementasikan baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur perlahunnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi penambangan kurikurung di hasil pasal perguruan tinggi berganti-ganti lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 undang-undang nomor 12 tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikurung pendidikan tinggi wajib memuat matakuri agama Pancasila keluarga negaraan dan bahasa Indonesia membutuhkan bahwa negara berbeda agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib selamat menikmati